What's up gamers? Hey, kalian Para pecinta anime Siapa sih disini yang gak tau Attack on Titan? Hmm, apalagi Di sekarang ini Jaman sekarang ini, I don't know why But Attack on Titan is so hype Right? Like Rame banget yang tadinya gak nonton anime Jadi nonton, yang tadinya Gak suka baca manga Yang gak suka banget sama anime, gak suka Kartun, jadi nonton Mungkin karena memang seru banget ya Karena kan Attack on Titan ini menceritakan Manusia yang berperang menggunakan Kekuatan Titan, ya kan Yang berasal dari manusia Kalau Nona ceritain kayaknya kalian juga udah pada tau ya Nah, kali ini tim Dunia Games Dan Nona Berlian mau bahas Titan-Titan apa aja sih Yang ada di Attack on Titan, tentunya banyak banget Tapi yang kita bahas ini adalah Sembilan Titan Spatial Yang dijuluki Titan Shifter, nah apa aja Let's find out Yang pertama yaitu Card Titan Seperti namanya yang kita tau Card Bukan Card Tapi Card Pakete Ini adalah Titan yang digunakan untuk mobilitas Perang-perang Atau ya intinya Dipergunakan untuk Oklundasi ya Bawa barang Segala macem Nah kayak gitu Ya memang dia Tidak memiliki kemampuan tempur Yang gimana-gimana Makanya dipergunakan sebagai Bisa dibilang transportasi Gitu ya Tadi bukan buat orang itu Jadi ya Intinya itulah ya Nah Walaupun dia dipergunakan bukan buat perang Tapi tetep aja Ukurannya Bentuknya Titan Yang kedua yaitu Female Titan Seperti Titan Shifter lainnya Dia juga punya kemampuan untuk mengendalikan Titan biasa Nah, Female Titan ini Kemampuannya juga dimiliki sama Founding Titan Kalau gak salah Dan Beast Titan juga Nah, Female Titan ini juga bisa mengeraskan bagian tubuhnya Seperti Armor Titan Nah, si Annie Leonhardt Sebagai pemilik dari Female Titan ini Katanya Itu bisa memaksimalkan Kemampuan Female Titan yang dia punya Karena tipenya itu sama Kayak si tipe pengguna Selanjutnya ada Beast Titan Nah, Titan biasanya bentuknya manusia ya kan Nah, cuma Beast Titan ini aja Yang menyerupai bentuk hewan Dan Beast Titan yang dimiliki oleh Zeke Atau Zeke? I don't know Zeke ya Ini Bentuknya kayak Monkey Dan dia juga punya kemampuan yang Mirip dengan Founder Titan Karena si pemilik Beast Titan ini Adalah seorang bangsawan Contoh kemampuan yang dia milikin itu Seperti ya Ngontrol Titan biasa Dan ngeubah bangsa LGA jadi Titan Dengan cara neriakin mereka Selanjutnya ada Joe Titan Joe Jau Hmm Sesuai namanya Titan ini Hmm Mempunyai Jau Atau jagu Yang sangat kuat Dan juga kuku yang sangat kuat Dan dia adalah Titan Shifter tercepat Dibandingkan Sembilan Tidak sembilan sih Untuk saat ini Joe Titan dimiliki oleh Falco Gris Ya Cuman si Falco Gris aja yang punya Tapi untuk saat ini Selanjutnya ada Armored Titan Seperti namanya lagi Armored Titan adalah Titan yang Mengeraskan Bagian tubuh Dan kulitnya Jadi beneran bakal Bukan bakal ya Memang keras sekali Gitu Seperti menggunakan Baju zirah Ya Si Armored Titan ini Jadi dia Intinya mah Susah Pisang Kalo cuma mau ditusuk Pake jarum pentul Mah kagak bisa Nah untuk si Armored Titan ini Yang baru diketahui Itu Yang punya Si Rainer Brown Dia adalah satu-satunya Orang yang diketahui Punya Armored Titan Selanjutnya ada Attack Titan Attack Titan ini Punya kemampuan unik Dia adalah satu-satunya Titan yang bisa Melihat Memori Dari Pemilik Dia di masa lalu Dan pemilik Dia di masa depan Which is Dia bakal tau siapa Yang menjadi Memiliki dia Nantinya Nah untuk saat ini Attack Titan Dimiliki oleh Eren Yeager Selanjutnya ada Warhammer Titan Nah Ini semua memang Sesuai namanya ya Warhammer Titan ini Bisa mengeraskan Beberapa bagian tubuhnya Atau bagian Atau lemak Atau daging Nona Gak tau nyebutnya apa Menjadi Salah satu Yang keras banget Gitu Dan biasanya tuh Dijadikan gak ada Atau palu Makanya namanya Warhammer Titan Dan Titan ini Titan yang unik juga Dia biasanya kan Kalau Titan dikendalikan Itu di bahu ya Nah Warhammer Titan ini Gak perlu dikendalikan Sama pemiliknya di bahu Tapi bisa dari jarak jauh Dan Titan ini tuh Dimiliki sama Bangsawan L.D. L.D. ya Tapi sekarang Udah dimiliki Aaron Selanjutnya ada Colossal Titan Colossal Titan ini Titan yang Pertama kali muncul Di Attack on Titan Dan dia tuh Gede banget Tingginya sekitar 60 meter Kekuatannya juga Sebanding sama Gedenya dia Dia bisa Ngeluarin luar panas Yang bisa ngelelehin Manusia Terus dia yang Bikin poranda Di paradis Sampai memberikan Kenangan-kenangan Menyakitkan Buat para peran utama Atau para peran Karakter-karakter Di Attack on Titan Wah coba coba Pokoknya Colossal Titan ini Kuat banget Dan sekarang Dimiliki oleh Armin The last but not least Itu Founding Titan Ini adalah The strongest Titan Dari semua Titan Shifter Karena dia Punya semua Kemampuan yang dimiliki Oleh Titan Titan di bawah ini Jadi Bisa dibilang Sembilang Atau Titan Shifter Lainnya Itu tuh Kayak punya Satu kemampuan Dari founding Titan Ini punya Kalau dia tuh Dia pake lengkap Dia bisa Ngubah Bangsa Eldia Jadi Titan Dia bisa Controlling Bangsa Eldia Dia bisa Wah Pokoknya banyak banget Macem-macem Makanya Namanya dia Founding Titan Karena kekuatan Titan-Titan lainnya Berasal dari dia So that's all Nine Titan Shifter Yang ada di Attack on Titan Itu dia Informasi yang Film Dunia Games Mau kasih kalian Di segmen Dunia Games Nanime Semoga bermanfaat Dan kalau kalian Pengen baca info-info Yang kayak gitu Yang sama-sama Atau yang terupdate Terkini seputar film Dunia Games Dan lain-lainnya Bisa liat di website DuniaGames.co.id Atau Nonton Youtube Channel Dunia Games Tentunya Jangan lupa subscribe Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Da-da Da-da Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax